Halo semua, kembali lagi sama saya. Hari ini aku pengen ngebahas lagi tentang Ekropest part kedua. Seperti janji aku yang kemarin pertama kali pakai Ekropest, aku akan nge-review lagi kan pengalaman aku, gimana yang aku rasain setelah aku pakai Ekropest, dan juga pengalaman dari beberapa teman-teman aku yang udah pakai juga. Dan kita pelajarin juga Ekropest itu tuh sebenarnya apa sih, mikroniddle itu tuh apa sebenarnya. Nah di video ini aku akan ngejelasin lagi, aku akan review lagi lebih detail lagi, dan berikut juga testimoninya hasil yang orang yang sudah dapetin dari pemakaian dari Ekropest. Nah kalau dari video sebelumnya kan saya mungkin cuma pakai di bagian mata sama di bagian kening doang. Nah itu banyak banget tuh yang nge-tm saya yang nanya, kenapa kamu nggak pakai smile line-nya? Karena saya pikir kan saya juga masih belum terlalu banyak smile line-nya, jadi si bagian yang smile line-nya itu saya bisa pakai kebesokannya untuk ke bagian mata, karena saya rasa saya tuh lebih butuh untuk bagian mata, karena sih udah mulai ada kantong mata, jadi saya pakai yang si part yang untuk smile line-nya untuk ke mata. Nah cuman untuk video kali ini aku akan pakai full semuanya. Nah ini kita buka dulu ya si Ekropest-nya ini, aku buka dulu satu. Kita tahu kan dalamnya isinya ada lima. Ini yang buat kening, ini yang buat mata, dan ini yang untuk buat si smile line. Nah di video ini aku pengen ngebahas lagi tentang si micro needles-nya ini nih. Ini micro needles-nya ini sebenarnya apa sih? Kalau kita lihat yang dari review yang dari video yang Korea itu kan, dia seperti jarum yang benar-benar kecil banget kan. Sebenarnya ini micro needles ini tuh sebenarnya serum. Serum yang dibekukan, jadi dia benar-benar kecil banget. Ekropest ini seperti filler tanpa suntikan, karena dia di dalamnya ini mengandung hyaluric acid dan EGF. Nah kedua bahan ini itu mudah banget diserap sama tubuh untuk melawan penuaan. Seperti yang kita lihat cara kerjanya seperti ini. Saat micro needles ini masuk ke dalam pori-pori kita, nah dia akan mengeluarkan kedua bahan tersebut untuk melawan penuaan langsung di dalam kulitnya kita. Jadi kalau saat kita buka si ekropest ini, ini benar-benar kita harus hati-hati ya. Ini kan dia ada belahannya nih, kiri kanannya ini. Nah ini kita pegang, jangan sampai tangan kita kena ke micro needles-nya. Nah ini kita buka kayak gini pelan-pelan. Kita buka, saat kita pegang pun kita pegang ujungnya aja. Nah ini kita ujungnya. Dan ini dipasangnya di bawah sini ya. Jadi waktu yang di video pertama, saya ada salah, saya taruh kan terlalu lebih atas. Itu tuh benar-benar bikin matanya dia jadi kurang gitu enak. Makanya kita ngikutin yang seperti yang di video peranya, dia kan taruhnya di sini. Ini jadi satu jari lah, kayak satu kelingking gini, kita didejakin segini. Dan ini di bawahnya. Di bawahnya sini. Nah, ini biar gak bingung. Jadi satu jari gini. Kita ada dejaku segini. Dan ini setelah kita taruh, kita pencet-pencet gini. Nah, ini biar si micro needles-nya ini masuk ke dalam pori-porinya kita. Ya, aku juga lupa bilang, aku sebelum pake ini, aku gak pake apa-apa. Aku cuma udah cuci pake foam cleanser doang. Aku pake dulu si acropes-nya. Dan nanti setelah pake semuanya si acropes, baru kita lanjut ke skincare ya. Sama ke sebelah matanya yang lagi ini, saya buka lagi yang bagian matanya. Sampai tangan kita kena ke micro needles-nya. Kalau gak nanti saya yang micro needles-nya ke dua. Nah, pas kita tekan gini, itu kerasa ada yang... Nah, itu si micro needles-nya itu memang harus masuk ke dalamnya kita. Nanti kalau misalnya pas udah mau tidur lagi, kalau kita ingat, nah nanti kita tekan-tekan gini lagi. Gitu, saya mau pake yang buat di kening. Tapi ada beberapa orang juga, dia bilang dia udah punya kerutan kan di leher. Jadi dia suka pake ini di lehernya, itu it's okay. Jadi, ini emang panduannya ini kan memang buat ke kening, ke mata, dan ke smile line. Tapi kalau misalnya anda ngerasa di keningnya masih belum terlalu banyak keriput, tapi lebih banyak keriput di daerah leher, boleh kok taruh di leher, it's okay. Jadi, ini kan intinya untuk line lifter, untuk menghilangkan kerutan-kerutan kan. Jadi, boleh taruh di bagian mana yang anda merasa bener-bener membutuhkan untuk ditaruh si ekropes. Nah, kalau saya sih pake di kening karena kadang saya ngerasa saya sudah punya adegan kerutan di keningku. Asyik sudah mau menentu angka 4 tahun. Kadang susah ya, tapi tetap kita harus hati-hati banget. Jangan sampai kena tangan. Kita buka ya. Di sini, ini kan ada bagian ini, kita taruh di sini. Tetap. Di sini, kita tekan begini. Ini itu benar-benar kerasan. Dan ini ada yang dua, kita ke bagian yang si smile line-nya. Kita taruh di sini. Ini juga di tekan-tekan begini. Selanjutnya, yang si smile line-nya juga. Yang si smile line-nya. Ini juga di tekan-tekan begini. Nah, ini setelah kita pake semua ekropes-nya, baru kita masuk ke skin care-nya kita. Dan kebenaran, aku tuh udah pakenya yang absolut. Jadi sekarang, setelah si ekropes-nya ini ditempelin, kita akan pake si skin care dari Axol. Nah, setelah kayak gini, kita masukin ke skin care. Kalau saya sih senengnya cara yang seperti ini. Jadi dari foam cleanser, kita taruhin dulu semuanya ekropes, baru ke skin care. Tapi ada temen saya juga yang dia bilang, dia kan masalah banget sama kantong mata dan kerutan di mata ya. Jadi, dia tuh senengnya pake dulu si skin care-nya. Terutama di bagian mata, dia pakein dulu eye cream-nya. Jadi, dia mungkin kayak dia mau pake jam 10 malam. Jadi, dia udah pake dulu skin care-nya di jam 9. Dia udah pake, dia aktivitas dulu, dia tidurin anak, semuanya segala. Dan pas saat pergi jam 10 malam, baru dia tempelin si ekropes-nya. Boleh cara seperti itu, cuman kalau untuk saya pribadi yang saya kadang suka lupa. Jadi, saya lebih baik sekali saya udah giniin, saya langsung gitu. Langsung pake semua si skin care-nya. Jadi, saya pake dulu si ekropes-nya semua, tanpa pake apa-apa, baru kita lanjut ke si skin care-nya. Jadi, antara mau pake sebelumnya skin care, ataupun sesudahnya kayak gini, itu masalah pilihan dan nyamannya buat temen-temen yang mana. Oke, kalau aku sekarang mau pake dari tonernya si Absolute, ya. Seperti biasa aja sih pake. Jadi, saya cuman taruhnya di bagian yang saya belum ketaruh si ekropes. Biar kulit saya tuh makering. Karena tipe kulit saya tuh cukup kering dan sensitif. Nah, dipakenya sedikit-sedikit di sini, di bagian yang gak ada si ekropesnya. Giniin. Lalu lanjut ke ampul, seperti biasa juga. Sama aja, ampul. Ini ampulnya sakit-sakit, saya ingin dipake dong-ingin, habis. Lalu ini sebagian sini. Lalu ini amat. Lalu lagi di sini, bagian yang di sini. Lalu terus lanjut ke serum. Ke serumnya. Kayak biasa ke serumnya. Ini kita pake. Udah habis dari serum, terus kita lanjut lagi ke lotion. Semuanya aja satu set. Semuanya kita pake. Cuman di bagian yang gak kena si ekropesnya. Nah, kalau ini kan ekropesnya kan udah ada di mata. Berarti kita skip di daerah mata. Terus pake, tinggal pake si nutrition cream. Nutrition cream-nya. Seperti ini. Kalau ngambil eye cream sama nutrition cream, jangan colek tangan ya. Itu biar menjaga kita punya cream juga higienis. Jadi pake media, boleh pake yang kayak gini. Ini sebenarnya sih buat mata. Kita udah kayak gini di sini. Udah deh. Dengan kayak gini. Di sini kita tinggal tidur. Besok pagi kita sudah kencang semua mukanya. Oh iya teman-teman. Dan pemakaian dari ekropes ini bukannya instan ya. Bukannya satu kali pake ekropes ini akan ada hasilnya. Ini minimal pemakaian empat baru ada memudarkan. Delapan itu kerutan-kerutan mulai memudar. Makanya kenapa ekropes itu dijualnya satu dus dalam lima belas kan. Nah, emang programnya dia untuk lima belas hari. Jadi, untuk hasil yang terbaik pake tiap hari. Tapi, continue gitu. Jadi, bener-bener si kerutan di bagian mata kita atau di kerutan mana yang kita rasa perlu untuk kayak dihilangkan. Nah, itu akan memudar. Nanti saya akan tunjukin foto ini teman saya yang udah pake selama delapan hari. Nah, kita bisa lihat ya ini hasil dari pemakaian ekropes selama delapan hari. Itu kerutan terlihat jelas banget berkurang. Tetapi, pemakaian ekropes ini harus diulang dalam waktu enam bulan ya. Buat teman-teman yang suka dengan video tutorial dari saya, boleh like and subscribe. Boleh share juga video ini untuk ngebantu teman-teman punya downline atau member yang membeli ekropes tapi bingung gimana cara pakenya. Karena banyak banget orang yang udah pada beli ekropes tapi masih... Ini tuh apaan sih sebenernya mikroniddle tuh siapa sih? Ya mungkin ini, video ini yang saya buat bisa membantu memberi mereka idea dan bisa membantu juga mereka cara pake si ekropesnya dengan bener. Terima kasih. Bye!